LATIHAN MILITER PEDANA Libatkan kapal perang, Rusia RI akan latihan militer perdana, Jakarta, Sion and Indonesia. Rusia berencana menggelar latihan militer perdana dengan Indonesia. Duta Besar Rusia di Jakarta, Liud Miladyrovich Navaroviva, mengatakan latihan perang itu digagas sebagai penguatan kerja sama pertahanan kedua negara di usia 70 tahun hubungan bilateral. Lebih dari 40 event direncanakan berlangsung tahun ini terutama dalam konteks kerja sama militer Indonesia-Rusia. Sebagai contoh, kami berharap latihan militer perdana Indonesia-Rusia akan berlangsung tahun ini, kata Vorobiva dalam wawancara eksklusif bersama Indonesia.com selasa 4.2. Kami berharap mereka akan menjadi militer pertama yang berjumpa dengan militer. Vorobiva menunturkan latihan militer itu akan melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Sejumlah kapal perang Rusia akan berkunjung dan berlatih di perairan Indonesia. Menurut Vorobiva, ini merupakan latihan militer biasa yang pernah Rusia lakukan dengan negara-negara lain sebelumnya. Namun, ia tak menjelaskan detail kapan dan di mana latihan perang itu berlangsung. Sejauh yang saya tahu, latihan militer ini mencakup Angkatan Laut. Kedua negara dan akan ada beberapa kapal perang Rusia yang dikerahkan ke Indonesia untuk mengikuti latihan ini, kata Vorobiva. Selain latihan militer antara kedua negara, Vorobiva mengungkapkan bahwa Rusia berencana menggelar latihan militer bersama dengan ASEAN. Rusia, paparnya, juga akan memberikan beasiswa bagi personel TNI untuk berlatih di situs pendidikan militer mereka. Kedekatan kerja sama pertahanan kedua negara, ucap Vorobiva, juga terlihat dari lawatan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto baru-baru ini ke Moskow untuk bertemu menahan Rusia Jenderal Sergei Soegu. Dalam pertemuan itu, Soegu mengungkapkan minat Rusia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia bahkan menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Terkait perjanjian kemitraan, Vorobiva berharap deklarasi kemitraan strategis antarari Rusia bisa ditekan tahun ini. Tetapi, tidak bisa dipastikan kemitraan itu bisa ditekan langsung oleh kedua pemimpin negara lantaran. Dia belum bisa memastikan apakah Presiden Vladimir Putin jadi berkunjung ke Jakarta tahun ini. Saya tetap belum bisa mengonfirmasi kunjungan Presiden Putin saat ini karena kami tengah menghadapi perkembangan politik domestik yang cukup besar terkait reformasi konstitusi. Jadi Presiden Putin saat ini fokus kepada agenda domestik, kata Vorobiva. Meski tak ada target dan proyek spesifik yang harus dipenuhi, Vorobiva mengatakan kemitraan strategis bisa memperkuat persahabatan Indonesia-Rusia ke level baru. Sumber CNN Indonesia Sumber CNN Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati